Kita harus bedakan dulu Batak dengan agama Kita harus bedakan dulu ini Jadi seperti minyak dengan air ini ya? Ya, minyak dengan air ini Sama-sama tidak cair, tapi Bisa nempel, tapi tidak bisa menyatu ya? Tidak bisa menyatu Bonatahun kan itu diartikan dengan tahun baru Masehi Ya kan, Bonatahun kan diartikan dengan tahun baru Masehi Nah, harapan saya tulang Kedepan, Bonatahun Adalah tahun baru Batak Ini diambil dari perhalan Batak ya? Dari perhalan Batak Dari perhalan Batak gitu Jadi bukan di kalender Masehi? Jangan kalender Masehi Ya, karena teman-teman kita yang lain juga Seperti yang saya dapetkan tadi Teman-teman yang dari Tiongkok Mereka tidak merayakan tahun baru kok Mereka merayakan nimlek kok Kan itu Nah, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Kenapa tidak bisa seperti itu? Kita orang Batak dong Mari, mari kita Sahabat suara tapian Saat ini saya Bisa berjumpa dengan Saya panggil Amangboru Sidakutar Seorang tokoh menurut saya Yang punya daya juang Punya pionir Dalam budaya Batak Dia baru saja Membuat atau Menyelenggarakan perhelatan Satu event di kawasan Anantoba Tepatnya di Tomok Tahun Waru Batak Selama ini kita Pernah dengar Tapi belum pernah melihat Wujud dari perayaan itu Dan ini dipertontonkan menjadi Mahnit Untuk wisatawan di kawasan Anantoba Horas Amangboru Horas Amangboru Saya akan kenalkan dulu Amangboru ya Silahkan Amangboru Hari Bos Sidakutar 73 tahun Punya kerinduan di masa Tuhan ini Ingin berkontribusi untuk budaya Batak Acara-acara yang diselenggarakan Ternyata banyak Di kawasan Anantoba Tepatnya di Samosir dan Tomok Untuk Punya dampak domino Bagi Masyarakat disana Agar Secara bisnis Secara Ekonomi Masyarakat juga Terbantu Kita rindu Budaya kita terus Didengungkan Dipertontonkan Baru kemarin Di awal Maret Kita dengar Ada perhelatan Tahun baru Batak itu Amangboru Jadi ketua penyelenggaranya Apa awalnya Niatnya Seminarnya Menyelenggarakan ini Baik Terima kasih telah Jadi sebetulnya Kenapa sih saya Begitu Gigi Mencoba Mengembangkan Budaya Batak ini ya Karena Saya Sempat Menyediakan diri Sebagai orang Batak Batak gitu ya Sempat Bertahun-tahun Saya gak mau Mengakudur saya Sebagai orang Batak Kalau saya masih Di perantauan Saya gak mengakudur Saya orang Batak Karena Pada masa saya Di Jawa Dulu Batak itu Identik Dengan hal-hal Yang negatif Hal-hal yang negatif Jadi Kalau saya jumpa Dengan orang tua Teman saya Saya bilang Orang Batak ya Gitu orang Jadi Saya pikir Kenapa sih orang Batak Jadi gini ya Setelah Saya ikuti Saya pikir Ya udah lah Gak usah jadi orang Batak Aja lah Gitu ya Saya 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 sempat mengaku Diri saya Jadi orang Menadu Menadu Dan Setelah Satu waktu Saya jumpa Dengan teman saya Marga Marga Madagas Imam Mora Dari Doro Sanggul Doro Sanggul Cerita-cerita kami Terus dia tanya Lai sebetulnya orang apa Orang Batak Lai Saya bilang Kenapa Saya diem Lama Saya sempat diem Tapi saya tanya Kenapa Lai tanya Itu ke saya Gak saya yakin Lai orang Batak Bukan orang Menadu Lai Katanya oh gitu ya gue bilang saya saya orang Batak kenapa rupanya harus layarnya di salamnya saya itu di salam harus lah si mamora daudah masih dibutar dah bilang sih itu pertama kali orang tahu buat orang Batak gitu ya Nah itu sebetulnya awal dari pemikiran saya bahwa orang Batak itu adalah suku yang paling ajaib dan yang paling agung di dunia apalah sana orang burung mengatakan itu ya karena terus ada hubungan kekeluargaan Marlaiduhita itu kan menunjukkan kekerabatan ya ya Marlaiduhita padahal saya enggak 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 kenal dia siapa itu ya tapi terus ada kekerabatan boleh kita lihat suku-suku lain tanya nama dan apa ya udah selesai enggak ada kekerabatan tapi ini kan Marlaiduhita gitu terus ada kekerabatan ya saya pikir memang orang Batak adalah orang yang paling mulia paling agung lah ya secara kemanusiaan menurut saya pada saat itu dan saya pikir ah udah jadi orang Batak ada balik itu ya Maka oleh situ semua surat-surat saya saya ganti dari semampau menjadi sidabutar gitu ya S itu sempat sempat dari semampau itu saya ganti menjadi sidabutar ya saya kebalikan sidabutar saya renungkan lainnya saya mulai ikut-ikut ke pesta-pesta orang Batak ya saya masih masih lajang di situ ya saya masih lajang saya ikut-ikut pesta orang Batak dan saya lihat semua orang Batak itu punya ikatan kekerabatan marlahe martulang warang-mangburu warba-bapauda marap terus saya bikin ini hebat orang Batak hebat ya hebat dari situ jadi semua orang Batak terkoneksi dalam kekerabatan adat ya suku lain enggak ada seperti itu ya suku lain enggak ada seperti itu saya yakin atau tulang bisa cek termasuk saya berani eh panggil lawang buru karena ya karena kita ya karena memang itu kan karena yang yang mamoper kami yaitu namburunya tulang kan gitu jadi kita ada keterikatan gitu ada keterikatan kerebatan nah ini kelebihan orang Batak yo so saya pikir back to be Batak kembali menjadi orang Batak yang seutuhnya ya jadi jangan jangan hanya nama saja orang Batak tapi kembalilah menjadi orang Batak seutuhnya makanya waktu pesta perayaan tahun baru Batak itu artis bahasa itu saya bikin satu yel-yel ya kalau saya teriakan bangso Batak semua harus jawab unang lilu semua yang nonton juga ya semua semua yang nonton saya 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 jari dulu jadi yang branding juga yang brandingnya bangso batak unang lilu gitu ya jadi bangso batak unang lilu seperti itu jadi ada pesan moral disitu ya ada pesan moral gitu ya eh lilu dalam arti yang luas ya lilu dalam arti yang luas ya di dalam arti yang luas juga dan ini ini sebutnya keinginan saya yang 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 paling hakiki ya bagaimana kita menjadi Ariel Batak itu ya jadi Ariel Batak Batak yang sesungguhnya itu ya Nah mungkin tulang dan saudara-saudara yang lain kalau pulang ke kampung Hai karena pernah milik orang Batak hahaha enggak pernah kan karena tidak terlihat identitasnya ya enggak ya identitasnya otensikan Batak itu agak otentitas Batak itu kan enggak ada ya kalau orang jalan-jalan itu sama aja sama sama aja kan semua nah kita enggak tahu yang mana orang Batak nah baru kita tanya kalau batak dong iya mereka apalai mereka ini tapi dari kasat mata enggak ada kita tahu siapa orang Batak batak nah ini perlu saya pikir kita bangkitkan ya identitas real orang Batak itu perlu ya sandang ulos ke pakai hubah-hubah kebanyakan bisa sih ya Kenapa sih Kenapa sih suku-suku lain bisa seperti itu Kenapa di Bali orang bisa seperti itu Kenapa kita di Tanah Batak nggak bisa bisa seperti itu enggak usahlah dulu kalian yang dirantau-rantau di Jawa di mana-mana enggak usah gitu ya ya paling enggak yang di di ibu-ibu kita sekarang kalau ke gereja mereka sangat bangga mempergunakan eh apa sih yang dari Palembang suji Palembang ya suji paling mereka waduh lenggak lenggoknya mama-mama ini akan hebat ke gereja dengan memakai suji Palembang ini ya Kenapa sih enggak pakai ulos Batak aja pakai ulos Batak ada ada ulos Batak yang bagus kan itu nah sisi ekonominya ada sisi adatnya ada sisi ekonominya apa ulos Batak itu laku nah sekarang yang lakukan suji Palembang orang Palembang punya kan bukan orang Batak punya lho nah ekonomi yang yang bangkit itu kan demi siapa ekonomi orang Kelembang bukan ekonomi orang Batak ya lho Nah kalau kita semua pakai ibu-ibu ini bapak-bapak ini pakai ulos batak semua ini kan secara ekonomi UMKM ulos itu kan akan naik gitu oke naik itu akan terangkat nah ini inilah yang menjadi pola pikir saya maka saya dengan berbagai macam cara saya coba mengangkat budaya Batak ini dengan budaya Batak ini kita menjadi orang Batak dan kehidupan orang Batak juga secara ekonomi akan terangkat UMKM perwisata itu akan bangkit itu ya Abang buruk kalau apa namanya keindahan dan otobat tidak ada yang pernah menyaksikan itu secara alam ya ya dan otobat itu idah tetapi konten-konten budaya itu sulit kita lihat dihadirkan itu paling ritual-ritual melakukan itu lalu karena kita sekarang menjadi salah satu pusat wisata Indonesia kita harus membangun branding dan konten-konten budaya Batak itu harus dimunculkan termasuk cara amang buru ini itu pasti kontroversi kontroversi dan pasti juga tidak langsung semua orang setuju ya ya apa yang amang buru lakukan dengan tim panitia berani memulai ini baik jadi kita di orang Batak ini apapun yang kita lakukan Hai setahu saya ya di pengalaman saya walaupun tulang setuju pertamanya tulang pasti bilang saya enggak setuju gitu ya ini jadi kenapa enggak saya kemiri persoalannya sekarang nah Hai dengan adanya program pemerintah membuat dan otobaji jadi KSPN marah sekarang bukan KSPN lagi super prioritas ya super prioritas Pak perwisata gitu ya udah di atasnya KSPN ya Nah yang menjadi padi andalan kita adalah alam Oke ya dan otoba Oke tapi yang menjadi andalan berikutnya adalah budaya-budaya orang Batak men kita juga paham semua budaya batak itu sangat banyak mulai dari turun ke pesawah menanam padi dan segala macem tuh banyak sampai panennya juga sampai panennya juga ada ada ceremoninya ada ceremoninya nah termasuk salah satu yang yang saya lakukan pada tanggal 3 Maret kemarin ya tahun baru Batak ya Kenapa saya punya pemikiran tambor Batak ya saya bikin gini ini saya saya mohon maafin untuk teman-teman yang dari Tiongkok ya mereka aja mereka tahun baru jimbang di Indonesia iya imlek di Indonesia ya hijriyah Arab di Indonesia ya Kenapa Batak enggak gitu loh kenapa Batak enggak tempat aku tetap baru kok ya tahun baru-baru orang batak pun tetap baru nah saya coba gagasi ini saya gali ke teman-teman yang agama permalim ya ini saya mohon maaf untuk kita semua kenapa saya harus tanya agama permalim karena kita akui atau tidak yang memelihara penanggalan ini dari dulu sampai sekarang tetap agama permalim karena itu setiap tahun mereka rayakan masih bahasa ada namanya masih bahasa ada artinya bahasa ada itu mereka tetap rayakan nah tentu saya akan dan harus ikut mereka penanggalannya nah saya tanyakan sistem perayanya seperti apa mereka sampaikan ke saya perayanya mereka lakukan selalu di dalam balai pasugit balai pasugitnya semacam rumah ibadah ya ya mereka rayakan dan tertutup tidak terbuka untuk umum nah saya tanya bisa nggak dirayakan secara terbuka terbuka jawab mereka sangat mengagetkan jawabnya kau orang batak atau bukan saya bilang saya orang batak mereka sudah putar ya artinya sih bahasa ada bukan tahun barunya permalim artinya sih bahasa ada itu tahun barunya batak ya terserah kau mau korayakan seperti apa ya kau mau pesta mau joget-joget mau menortori kok itu urusanmu bagaimana kau merayakan tahun baru silahkan aja nah inilah bahan pemikiran saya saya koordinasikan dengan teman-teman saya undang teman-teman saya bicarakan dengan teman-teman para pengetua dan itu kita rumuskan nah jadilah kita gagasi tanggal 3 Maret 2022 perayatan baru batak saya yang pertama di dunia apa hubungan eh tahun baru batak dengan bono tahun ada nggak hubungan itu bono tahun yang dilakukan atau silahkan merahkan marga misalnya kita harus bedakan dulu batak dengan agama kita sebedakan dulu ini jadi seperti minyak dengan air ini ya minyak dengan air ini sama-sama ya cair tapi bisa nempel tapi nggak bisa menyatu ya bisa menyatu bono tahun kan itu diartikan dengan tahun baru masehi ya kan bono tahun kan diartikan dengan tahun baru masehi oke nah harapan saya tulang kedepan bono tahun adalah tahun baru batak ini diambil dari parhalan batak ya dari parhalan batak gitu dari parhalan batak gitu jadi itu bukan kalender masehi jangan kalender masehi oke ya karena teman-teman teman-teman kita yang lain juga seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman yang dari Tiongkok mereka nggak merayakan tahun baru kok mereka merayakan nimlek kok kan itu nah kenapa kita nggak bisa seperti itu kenapa seperti itu kita orang batak dong mari mari kita jangan hubungkan jangan kaitkan agama dengan batak pernah saya tanya kawan ya karena mereka bilang wah ini sudah di luar konteks agama pertanyaan saya cuma satu mat tapi aneh ini tulang aneh pertanyaan saya gini waktu istrimu hamil ditanya orang Hai yang dikandung istrimu laki-laki tuh perempuan kau jawab laki-laki Oh margesi debu tarate bukan katolikat eh bukan sucok katolik loh bukan sucok HKBP yang dikandung itu bukan sucok GKP loh bukan sucok Islam loh yang dikandung itu tapi sucok sidabutar orang batak loh sebab orang batak dia nah saya tanya sejak kapan orang menjadi katolik sejak kapan orang menjadi HKBP setelah dibaptis tuh nah di dalam kandungan sampai dia lahir sebelum dibaptis dia siapa batakan dikat batak bukan katolik bukan dengan HKBP nah jadi mari kita pisahkan budaya orang batak dengan agama ini harus pisah lah kalau ini kita satukan nanti betengkar kita berdua di sini ya enggak cocok itu nantilah Oke saya juga dengar bawang buruh bukan sekali ini saja menyelenggarakan perhelatan budaya di kawasan dan otoba tepatnya di pinggiran dan otoba pernah juga menyelenggarakan pesta Naposo saya kira ini konten-konten tontonan para wisatawan untuk berdampak domino pada ekonomi masyarakat begitu Iya kalau kita mau banyak budaya batak yang mau tertentukan saya udah lakukan dulu ya ada namanya horjabius ya horjabius horjabius itu potong kerbau kita disitu ya ada terus eh tahun lalu juga saya buat eh gondang Naposo ya godang Naposo itu adalah dilakukan orang Batak dulu itu di saat di satu kampung di satu wilayah sudah banyak anak gadis dan anak muda yang sudah menanjak dewasa ya yang belum dapat jodoh ya maka dibuatlah gondang Naposo jadi gondang Naposo sebetulnya adalah gondang mencari jodoh ya kalau kita lakukan sekarang saya udah lakukan satu tahun lewat tahun lewat saya udah lakukan heboh apa yang heboh cara-cara acaranya cara mempertemukan orangnya dan banyak yang kawin kok dari situ saya dengar lebih hampir 20-an pasangan ya ya harus 20 pasangan apa yang heboh itu ceritakan ya ya hebohnya itu bagaimana kita mendesain orang jatuh cinta pada saat manortorin kan itu pandangan pertama-pandangan pertama itu apakah karena goyangan tangannya apakah karena sembari manotor sembari melihat begitu ya dan pada saat gondang Naposo yang saya buat tahun lalu itu lang itu saya larang makeup Oh jadi asli ya natural natural enggak boleh makeup enggak boleh pakai lipstick enggak boleh di diapain reputnya itu hanya dikat aja ke belakang ya sanggup bulat aja ya 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 itu nggak boleh dan tidak pakai sepatu tidak pakai sendal benar-benar alami ya jadi jadi enggak ada topeng disini jadi enggak ada penipuan gitu enggak ada makeup ya enggak ada makeup itu itu saya bilang enggak boleh pakai makeup harus natural itu 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 mungkin yang menarik bagi teman-teman lihat bisnis cantik juga cara-cara mereka untuk menunjukkan di depan halayak mereka saling cinta itu bagaimana eh benggak saling cinta tolong saling saling tertarik begitu saling tertarik jadi kita sediakan daun beringin Oh ya itu di ddm adib ya ddc laki-laki kita kasih daun beringinnya Oh nah Kalu dia mau cari jodoh kita kasih dia nanti akan disilipkan di diantara kuping dan rambutnya si perempuan yang dia suka ya kalau si perempuan suka itu akan didiamkan merespon diam tapi kalau dia gak suka itu dicabut, dikembalikan dengan baik dan ada seperti minta maaf ya kita gak jodoh gitu itu dikembalikan bentuk tarik itu juga ya jadi gak dibuang aja gitu jadi seperti itu yang coba kita lakukan dan ternyata bisa kok apalagi sekarang di kota Jakarta ini yang buru sudah banyak anak muda Batak yang usianya sudah amang buru membuat konten acara begini tentukan untuk berdampak pada ekonomi masyarakat jadi gini jadi apapun ceritanya kita harus sadari dulu orang Samosir lah dulu saya bilang ya orang Samosir itu petani bertani semua bertani peternak tapi omnya petani itu kehidupannya ya biasa-biasa aja tapi dengan terbukanya dan untuk badan Samosir menjadi daerah para wisata perubahan kehidupan itu kan ada perubahan kehidupan ada walaupun perubahan kehidupan para wisata itu juga ada dampak negatifnya konsekuensinya pasti ada tapi dampak positif di setara ekonomi kan ada nah ini harus kita pelihara harus kita kembangkan nah saya coba bicara-bicara dengan para wisatawan apa sih yang mereka mau lihat di sini gitu ya mereka bilang alamnya bagus danonya bagus gunungnya bagus tapi budayanya mana konten-konten pertunjukannya konten-konten pertunjuknya itu mana orang Bataknya yang mana budayanya mana nah inilah yang menggugah hati saya maka saya coba pelan-pelan menggali beberapa kegiatan tentang budaya Batak menjadi tujuan wisatawan kesadaran bahwa harus peka menerima orang asing berarti keramat-amahan di sini ya tantangan kita ke depan karena ini kan tidak bisa tidak pemerintah pusat sudah memberi hati sudah menggelontorkan banyak dana triliunan di kawasan Donutoba itu artinya memang kita itu dipokuskan untuk tempat wisata bukan lagi tidak tertutup kemungkinan ada pertanian tetapi kesadaran wisata ini sebetulnya secara budaya orang Batak ini sudah hebat loh ya kita nih selalu bicara tentang raja anak nih raja burung nih raja gitu ya tapi yang menjadi masalah ya buat saya sih masalah itu mungkin buat orang lain enggak masalah tapi buat saya masalah itu dengan menyebut diri kita sebagai anak nih raja menyebut diri kita sebagai gubernur raja apakah kita sudah berperilaku seperti seorang raja apakah kita seorang raja raja itu bagi orang Batak bukan kekuasaan bukan kekuasaan mana ada raja orang Batak secara herakia tidak ada tidak ada secara herakia tidak ada tetapi tingkah laku perbuatan ucapan adalah raja 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 kan gitu raja bukan raja loh raja adalah kekuasaan raja adalah tingkah laku dan perbuatan kan itu sekarang ya jadi ini yang kadang-kadang kita menjadi lupa sebagai orang Batak makanya seperti hamuraun hagabion hasangapun ya hamuraun itu apa sih gitu hamuraun banyak kita salah mengerti hamuraun kita anggap adalah harta uang aset sebetulnya bagi orang Batak hamuraun adalah marah anak sapulpitu merburu seponom itu hamuraun bagi orang Batak itu hamuraun anak koki hamuraun dia kalau kita juga ingat lagu dari nahum setum orang sebenarnya juga dia menafsir bukan itu sebenarnya itu anak koki hamuraun dia kan seperti itu tapi kita sekarang kalau mobilnya ada lima ada kapalnya tujuh ini ini hamuraun salah itu salah anak koki hamuraun dia hagabion hagabion ini ini dianggap orang banyak orang murah sebetulnya enggak itu hagabion ini adalah kita bisa berkomunikasi beradaptasi dengan baik dengan semua orang ya jadi gabi baik bukan itu hasang apon hasang apon yang pertama adalah kalau kita mau menunjukkan kita jangan langgar tradisi-tradisi habat aku ikutilah tradisi-tradisi habat aku seperti apa maksudnya sopan santun ramah baik parbu Tuhan nebulun parama subalunan par tataring suramitop tinggi loh pasap orang batak sebutnya keraman orang batak itu jauh lebih ramah dari siapapun di dunia karena persekal nasuram jajah parama subalunan pertataring nasuramitop kan itu itu artinya kan perbaul baul artinya kan orang batak itu bertamu dia harus baik kepada semua orang yang sabat ini kalau diangkat jadi dasar menerima wisatawan sebenarnya hebat juga kita ya mestinya seperti itu tapi kita tidak jalankan masalah kita tidak jalankan kenapa karena kita salah pemahaman tentang itu cara pengertian khasa ngapun yang berikutnya adalah lakukanlah yang baik yang menjadi tiruan bagi semua orang jadi berani memulai ya berani memulai jadi pelopor seperti jangan seperti saya hal-hal yang tidak pernah dilakukan dimulai pasti kontroversi kan ya itu jadi ini yang harus kita pahamin jadi sebetulnya kalau dibilang orang Batak enggak siap menjadi penerima tamu salah dasar kita ada sebenarnya dasar kita ada ya ini tapi harus didalami arti yang sebenarnya itu aja lah jadi kita kita jauh lebih ramah saya ingat kembali ya partah-tarik seorang itu artinya kan tungku dapurnya enggak pernah padam itu nyala terus jiwa memberi misalnya bisnis wisata bisnis wisata kan itu kalau kita hubungkan lagi dengan ungkapan filosofi Dalian Natal itu Dalian Natal itu filosofi paling tinggi bagi orang Batak kalau menurut saya yang paling tinggi diadat orang Batak adalah partuturun partuturun itu yang saya bilang tadi harus lain jadi ada keterikatan langsung ada keluarga nah dari partuturun ini timbullah dalian Natal mana merdongasabutuhua ilik merboru soba merhulah kan ini jadi sebetulnya perlu sopir orang Batak itu tinggi cuma kita mau enggak melakukan itu demi demi usawal jadi cara menyampaikan penghormatan itu harus kelihatan ya seperti pengboro misalnya panggil saya amangburu mana berani saya panggil bere saya harus panggil panggil amangburu saya tulang saya tidak berani panggil bere itu seperti itu salah satu contoh ada marga yang harus saya panggil abang saya panggil abang tapi karena saya lebih tua dari dia dia panggil saya bapak udah seperti tulang saya panggil tulang tulang panggil saya amangburu nah ini ini kan saling menghormati saling menghargai saling menghormati kenapa sih kita gak bisa hidup dengan seperti ini gitu loh kenapa sih gitu kenapa kita harus angkuh kenapa harus enggak saya yang paling baik saya yang paling puas saya yang paling besar gak bisa begitu nah kalau filosofi kalau ini kita pakai dano tobe ini gak muat menampung wisatawan gak muat gak muat jadi ini yang mengurut terima kasih nih kesempatan bincang-bincang ini tapi mungkin ini terakhir karena waktu kita barangkali semacam resumen dari pengalaman Amangboru menjadi pionir dari kegiatan-kegiatan budaya yang berdampak domino untuk masyarakat paling tidak apa yang esensi yang harus kita dengungkan ke depan agar kesempatan kita menjadi pusat-pusatawan di Indonesia benar-benar terjadi begitu kita harus ramah ya esensinya yang itu aja tadi yang diikuti dan saya sih mohon maafin ya saya gak bilang orang batak jorok ya saya gak bilang orang batak jorok ya tapi kebersihan harus dipikirkan ya tapi kebersihan itu harus dipikirkan harus dipikirkan itu saya orang batas orang bersih kok cuman kadang-kadang gak tau saya kenapa lihat sampah kadang-kadang bilang eh menurut juga sampah ada orang dinas kebersihan kenapa kita harus memandalkan mau memulai ya dari diri sendiri kita lihat sampah kita ambil aja gak usah nunggu dinas kebersihan inisiatif kita inisiatif kita jadi ini aja yang perlu ditumbuh dan kembangkan bagi orang batak ke depan itu menurut saya lah terima kasih ambang buru hari bos sudah putar sudah berbizang-bizang di suara tepian mau lihat ya oras on selamat menikmati